Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan pecinta kucing ya saya berbagi tips buat sobat-sobat semua dimana kita suka memelihara kucing kutusnya memelihara kucing di rumah kita sendiri nah, jadi saya berbagi info disini saya akan memberikan tipsnya sebelum kita memelihara kucing di rumah sebelum kita punya kucing sendiri alang kebaiknya yang harus kita siapkan terlebih dahulu ini ada namanya kandang kucing ini kandang kucing ini ada beberapa jenis juga biasa kalau ini nampungnya sekitar 10 ekor kucing ini bukan kucing besar tetapi kucing untuk anak-anaknya kalau untuk maknya ini 2-3 ekor sudah muat tetapi ada yang lebih besar kandangnya ada juga yang lebih kecil saya ambil patokan yang di sedang-sedang ini bisa nampung 10 ekor kucing anak disini saya menjelaskan jadi kita harus memelihara kucing ini kita harus menyiapkan kandang supaya tidak berhampuran juga kadang-kadang kan kalau kita di rumah ini memelihara kucing suka masuk ke kamar suka masuk ke dapur, curi ikan dan sebagainya nah jadi alang kebaiknya saran saya adalah kita harus punya kandang kucing sendiri nah seperti ini ya ini kandang kucingnya jadi saya melihatkan ya ini kandang kucingnya dia punya pintu jadi kita kalau mau masukin kucingnya atau kita mau memberikan pakannya atau tempat puknya tetap kita bisa melalui disini ada juga ya kita bisa lihat disini ini ada bisa kita buka yang dari atasnya jadi kita contohnya nih ini tertutup apabila kita mau masukin dari atas makanannya ini kita bisa masukinnya dari atas sini jadi kita punya tempat dua pintu ya jadi dia di pintu dari depan sama pintu dari atas ini untuk kucing yang biasa kita nampung bisa 10 ekor kucingnya nah untuk kandang sendiri ini di bawahnya ini ini kalau ketika dia ada kotoran dan sebagainya itu enak kita mudah untuk membersihkannya kita lihat sobat-sobat ya nah disini ini disini ada tempat khusus buang kotorannya nah jadi kita enak gampang untuk membersihkannya kita hanya mengangkat ini dia jadi tinggal kita buang kotoran dan sebagainya kita bersihkan kembali kemudian kita masuk lagi jadi mudah ya jadi enak mau taruh di dapur mau taruh di ruang tamu mau taruh di samping dan sebagainya ini mudah dan kotorannya itu tidak kemana-mana tidak bergeceran jadi kita tutup kembali ini mudah enak jadi pintu ini ketika kita untuk emaknya ketika dia mau menyusui dan sebagainya kalau dia punya anak kita tinggal bersama mengeluarkannya setelah sudah keluar biar anaknya ini tetap di dalam ya jadi kita harus tutup seperti ini nah jadi yang harus kita persiapkan kandang terlebih dahulu dan ini sobat-sobatku yang suka memelihara kuncing di rumah ini bentuknya seperti ini dia enak dan bisa dibawa kemana-mana kita bisa angkat seperti ini dia ya nanti saya kunci dulu ya nah jadi kita bisa bawa kita bisa bawa seperti ini dia mudah ya kan oke sip nah sobat mania selain kita punya kandang kucing sendiri ya jadi kita punya tempat makan nah disini ini ya ya khusus tempat makan kucingnya enak kita bisa mudah naruh bisa kita taruh disini pada saat dia keluar dia bisa makan bisa juga kita meletakkan di dalamnya seperti ini ya mau dimana saja bisa kita taruh disini nanti dia makan sendiri jadi tinggal kita tutup ya seperti ini dia kucingnya ini benar-benar peliharaan kita sayangan kita kucing ini bisa langsung naruh di dalamnya seperti ini dia ya jadi kita mudah jadi apabila kita mau tambah makan dan sebagainya kita bisa ngambilnya dari atas seperti ini kita langsung menaruh dari atasnya ya bisa juga dari samping supaya dia apa namanya ketika kucingnya di dalam kita harus menaruh di atas supaya dia tidak keluar dari sampingnya ya nah gitu sobat-sobat semuanya nah disini ini ada jenisnya disini kita taruh makanannya disini kita taruh untuk minumannya jadi dua sekaligus kita naruhnya ya kita taruh makanannya kita taruh minumannya kemudian kita masukin ke dalamnya ya seperti ini dia sobat mania oke nah jadi mudah enak gitu kan nah sobat mania kucing tak kucing dimanapun berada selain kita punya kandang wah ini saya masih jelaskan ini kucing kesayangan saya ini sudah mendekatkan ini bisa saya dimanapun coba disana dulu ya sayang ya oke nah jadi selain kita punya kandang dan kita punya tempat makan dan minumnya nah ini dia yang paling penting kita harus menyiapkan tempat puknya ya tempat puknya ini dia tempat puknya nanti di episode berikutnya saya akan memberikan info yang untuk tempat puknya seperti apa dan lebih bagusnya seperti apa nanti saya akan mengasih tips untuk di konten episode berikutnya ya saya menjelaskan untuk peranatan yang kita siapkan terlebih dahulu ya seperti ini dia ya jadi setiap kita memelihara kucing kita harus punya tempat seperti ini 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 nanti ada pasirnya saya akan nanti jelaskan nanti ini buat taruh pasir jadi dia puknya itu nanti di dalam pasir para kucing-kucingnya ini sekitar 1 sampai 3 bulan nah 1 sampai 3 bulan maaf 1 sampai 3 minggu kucing ini untuk kucing bayi sudah belajar untuk puk jadi kita sudah wajib menyiapkan tempat puknya supaya dia sudah terbiasa terlebih dahulu ya dan ini fungsinya adalah tempat untuk mengangkat puknya nanti kalau sudah taruh pasir itu puknya ini akan menyatu di dalam sini tinggal kita mengangkat jadi mudah dibersikannya mudah mengangkatnya ya jadi enak nah untuk punya apabila kan kucingnya di dalam kita bisa masukin ke dalamnya juga seperti ini dia ya kita masukin ke dalamnya kita nanti atur posisi ya seperti apa nah jadi dia bisa makan di dalam dia juga bisa makan di luar dia bisa puk di dalam dan sebagainya jadi kita harus menyiapkan terlebih dahulu seperti ini dia supaya dia belajar untuk puk seperti itu dia sobat-sobat ya jadi harus punya kandang dulu kita siapkan tempat makan dan minumnya kemudian kita harus menyiapkan tempat puknya supaya kucing kita kesayangan kita yang kita berhari di rumah itu terjaga ya sudah pasti garum mandi dan sebagainya sudah pasti ya tetapi ini untuk kandangnya dimanapun kita berada mau cari seperti ini mudah kok kita mau buat sendiri juga dari kayu dan sebagainya sangat mudah ini kebetulan ini saya beli kebetulan ini saya beli buat saya bikin sendiri tapi saya hanya menjelaskan buat teman-teman yang apalagi awam pemula untuk memelihara kucing yang harus kita siapkan terlebih dahulu seperti ini dia ya ada kandangnya ada tempat makan minumnya dan ada tempat puknya seperti itu dia ya sobat-sobatku semuanya oke ketika nanti ada pertanyaan dan mau sharing dan sebagainya nanti aku taruh di deskripsinya kalau mau bertanya dan sebagainya seputaran kucing bisa komen di bawah kolom di bawah ini apa saja mau bertanya mengenai kucing saya akan semampu saya untuk saya bisa menjawabnya ya buat sobat-sobat semua di rumah cukup sekian dari saya dan jangan lupa channel saya ini dia di subscribe lonceng dan share semoga bermanfaat buat kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati